SD Negeri Satura Harja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, Jawa Barat jadi sasaran pencuri pada Kamis 7 Maret 2024. Laptop dan printer pun berhasil pelaku bawah. Kepala SD Negeri Satura Harja Teguh Sutejo mengatakan, awalnya penjaga sekolah yang mengetahui peristiwa pencurian sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat informasi SD Negeri Satura Harja Kota Banjar jadi sasaran pencuri, ia langsung datang ke sekolah dan mengecek ke ruang guru. Ternyata kondisi ruang guru tersebut sudah berantakan. Lanjutnya menjelaskan, pelaku masuk ke dalam sekolah dengan menggunakan sebuah tangga dari luar benteng. Kemungkinan SD Negeri Satura Harja Kota Banjar yang jadi sasaran pencuri ini, pelaku masuk dari arah timur menggunakan tangga, kemudian mencongkel jendela untuk masuk ke ruang guru. Diperkirakan, mengetahui jam 6 oleh penjaga sekolah. Jam 6 hari ini, penjaga melapor ke saya sebagai kepala sekolah, dan ke guru-guru yang lain, saya datang jam 7 lah sampai sekolah. Ternyata betul ada jendela yang dicokel. Jendela kantor. Karena memang diperkirakan si pencuri itu dari alas timur, karena di belakang mau padat lah. Jadi dari alas timur kebetulan ada, sedang ada pembangunan itu nggak tahu gudang, nggak tahu apa. Dari situ tangganya masih ada. Yang diambil itu proyektor dan laptop rusak serta proyektor. Ada berapa unit laptop? Laptop yang rusak itu laptopnya dua, netbooknya dua, kemudian yang satu mah, milik guru masih bagus. Itu disimpan di lemari atau di mana? Di lemari, karena memang laptop sudah rusak, artinya tahun ini tuh mau dihapus maksudnya. Ini yang baru itu gimana? Kalau yang baru mah, punya guru disimpan di tas memang, di mecanya, karena kebetulan hujan, katanya nggak diwapula. Teguh mengungkapkan bahwa pelaku berhasil menggasak satu unik proyektor, printer, 5 unit laptop yang tersimpan di dalam lemari. Sementara itu, dari kejadian tersebut, pihak SD Negeri Satura Harja Kota Banjar yang jadi sesaran pecuri mengaku mengalami kerugian sampai puluhan juta rupiah. Saat ini pihak sekolah sudah mengaporkan kejadian pencurian itu ke Polres Kota Banjar. Sandi, Harapan Rakyat Banjar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!